Intro Untuk mengantisipasi potensi ledakan kasus gelombang ketiga, Badan Intelijen Negara daerah Sumatera Barat kembali melaksanakan vaksin di 4 kabupaten dengan vaksin jenis Sinovac dan Freezer. Keempat kabupaten tersebut menargetkan penerima dosis vaksin sebanyak 5.170 yang terdiri dari 800 pelajar dan 4.370 masyarakat umum. Sehingga target vaksin dapat dilaksanakan dengan baik. Gugus tugas percepatan dan penanganan virus COVID-19 Sumatera Barat menunjukkan dari 150 sampel spesemen diperiksa tidak ada penambahan kasus baru alias zero kasus. Meski demikian, ledakan kasus gelombang ketiga tetap saja berpotensi terjadi. Untuk mengantisipasi potensi ledakan kasus gelombang ketiga, Badan Intelijen Negara daerah Sumatera Barat kembali menggempur 4 kabupaten dengan vaksin jenis Sinovac dan Freezer. Keempat kabupaten itu yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, dan Kabupaten Tanah Datar dengan target penerima dosis vaksin sebanyak 5.170 yang terdiri dari 800 pelajar dan 4.370 masyarakat umum. Program vaksinasi masal dilakukan di 4 kabupaten, penerima vaksin di 4 kabupaten dengan target sebanyak 5.170 penerima, dan sasarannya pelajar dan masyarakat umum. Kepala Bindas Sumbar menegaskan pihaknya akan terus gencar melaksanakan program vaksinasi masal di 19 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat, terutama di daerah yang presentasi capaian vaksinnya masih rendah. Dari data Kementerian Kesehatan RI, presentasi capaian vaksinasi di Sumatera Barat saat ini untuk dosis pertama baru menyentuh angka 49,86 persen dan 23,93 persen untuk dosis kedua. Kembali melaksanakan vaksinasi di 4 kabupaten di 20 titik. Hari ini untuk wilayah agama kami tepatkan di SMP menumpu ini dengan target sekitar 600-800, agar target kami hari ini 5.700 bisa tercapai. Dan juga kami mengharapkan kepada masyarakat, kepada guru-guru, kepada kurik-murik, untuk tetap dan bersedia untuk dilakukan vaksinasi dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat penyebaran berita hok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan terakhir kami sampai akhir Desember di 20 persen dapat terpenuhi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Senandar, INews melaporkan.